Hai Oke Oyo kusum masuk kenal memang gua Riki ya sebelumnya banyak yang bilang Bang bagaimana bagaimana sih cara bikin akun Google akun Jepang dan Bang bagaimana sih cara top-up game Jepang so ya kali ini gua bakal nancarin lu bagaimana cara bikin akun Google Jepang atau top-up game Jepang saya pertama lu harus download VPN dulu VPN Tunnel Bear Kenapa gua pilih Tunnel Bear karena lengkap banget ada juga lihat ada Jepang United States dan lain-lain tapi kalau misalnya punya VPN yang lain yang bisa ke Jepang ya silahkan enggak masalah saya kita langsung aja pertama kita bikin akun Jepangnya itu lewat Gmail nah lihat-lihat Gmail habis itu tambah akun lainnya Hai pilih Google sedang memeriksa info ya tunggu bentar nah disini kita buat akun untuk dari sendiri nama gua saranin namanya nama Jepang ya terserah mau apa tapi gua saranin nama Jepang biar srek ini gua kasih nama sweet jadi belakangnya Doremi sweet gitu ini sweet doang so untuk tanggal terserah mungkin eh tanggal hai 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 bulan hai 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 gender pria terserah gender mau emis lah Hai pilih alamat Gmail gua mendingan bikin alamat game sendiri the Hai mungkin hai 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 suatu remis wito 54 terus password ya udah habis itu berikutnya nah disini disini suruh masukin nomor telepon dannya lu pilih lewati Kenapa kalau misalnya lu masukin nomor telepon nanti bakalan dipelang pikir langsung dia langsung bilang Oh ini apa namanya beli nomornya nomor ini nih Indonesia artinya nih akun Indonesia gitu soya jangan masukin nomor telepon Hai jangan tambahkan nomor telepon saya Hai jangan tambahkan nomor telepon saya selesai oke terus pilih ya Doremi suatu aja berikutnya terus jangan kalau gua sih pribadi nggak suka disimpannya karena history gua nggak mau tampilkan iklan yang tidak ada tampilkan iklan ini personalisasi simpan history jangan simpan history saya setuju Hai dan ini harusnya udah jadi ya Hai ayat Doremi suatu pilih aja dan kita keluar terus kita ke Playstore nah disini nih eh sebenarnya akun lo itu udah Hai apa maksudnya enggak kedeteksi ya maksudnya terserah enggak kedeteksi akun itu Jepang atau enggak itu enggak ketahuan eh contohnya kita let's cek setelan terus Hai prevensi Hai maaf Oh ngelag kebantasan email dan negara lihat negara enggak ketahuan kan negara enggak ketahuan jadi itu dia sengaja mau masuk apa nomor jangan sampai jangan dimasukin biar enggak ketahuan gitu nah terus bagaimana sebenarnya udah bisa nih akun lo udah bisa masuk Jepang tapi harus pakai VPN kan tapi kan jadi jadikan ribet kan ya kalau misalnya lo pengen main game akun Jepang musuh pakai VPN terus pakai penterkan capek kan so karena itu bagaimana biar akun itu permanen bener-bener Jepang jadi walaupun ganti eh apa namanya ganti wifi ke ganti apa ke tetap aja jadi Jepang bagaimana caranya Oke sekarang kita pindah ke ini ya PC ya Oke sekarang kita di di buang rekam Oke sekarang kita di PC dan ya Hai bagaimana cara biar permanen akunnya itu jujur aja ya itu harus menggunakan uang tapi tenang aja uangnya itu enggak kemana-mana maksudnya uangnya itu ya lu yang pakai kan ini untuk top-top untuk top-top kan gitu jadi bisa dibilang uangnya ini untuk menapa sih pancingan biar akun lo itu jadi akun Jepang gitu soya bahwa uangnya itu digunakan untuk apa untuk beli eh Google Play Jepang ya mana ya eh digital enggak pencetin digital terus kita cari Hai aneh ya nih Google Play Google Play Jepang belinya yang jangan yang mahal lagi lah satu juta belinya murah aja kan lihat harganya itu 300.000 oke sebelumnya ya sebelumnya itu gue sebelumnya itu belinya itu di Sopi Lazada Tokopedia dan lain cuman entah kenapa mereka udah enggak jual lagi terus gue cari-cari enggak jual lagi bahkan gue sampai sempat kebili-bili liat nih bili-bili dan ada orang satu jualan dan gue sampai sampai tanya apakah barangnya ready kosong Kak ya udah gue pilih terima kasih dan gue coba tanya-tanya teman-teman lagi ada tau gak tempat beli kartu gift card Jepang dimana setelah abisnya ini pada Oh iya benar udah pada tutup jadi mau nggak mau kita harus belinya itu dari sini Play Asia tenang aja ini bener-bener trustworthy dan gue baru aja beli dan ya beberapa gue juga suka beli beberapa game yang memang Jepang juga contohnya kayak game Dead War Live kan ya game yang Jepang gitu so ya jadi kalau misalnya nggak punya PayPal atau nggak punya uang dan sayang banget lo nggak bakal bisa bikin akun lo permanen so ya karena gue udah beli akunnya dan gue udah beli ini nih gift cardnya liat gift cardnya udah ada nih jadi kita pindah lagi aja ke handphone yuk Oke kita balik lagi dan sekarang kita ini masukin apa namanya masukin call itunya gift cardnya biar permanennya pilih pembayaran dan langganan tukar code dan iya masukin kodenya kodenya itu adalah Hai konfirmasi Hai nah disini bahkan disuruh masukin kode pos ya kode posnya itu lu masukin 5 2 kos Oh musik masukin sama telepon ya Hai coba tahu ya tel 520 kalau misalnya kita bisa skip ini aja kosong kosong enam tiga kita lanjutkan aja Wah wajib diisi ya oke 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 so berarti kita coba pindah ke PC aja yuk Oke kita udah di PC nih ini pake VPN jepang kalau bisa biar lebih serak ya oke 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 kita masukin ke playstore dan lihat ini mbak jepang kita redeem redeem gift card gtp padahal gue udah pake ini ya jepang indonesia maksudnya udah sudah di jepang padahal gue tapi masih ketahuan aja jepang di indonesia tapi coba lihat kartu voucher oh ini aja pun bahasa jepang oke 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 terus klik yang ini disini lu masukin masukin kodenya ya cari kodenya mana ya beri misu itu yes tolong bisa dong jangan masukin nomor tepon jangan masukin nomor tepon oke dia gak perlu nomor tepon bagus dan ini masukin postal code ya tunggu gue ngerekam kan nih ya gue ngerekam bete banget tergondar rekam panjang-panjang dan ini nya postal code postal code mungkin enak kan postal code siapa ya ayy basi mungkin iya ini aja ayy basi ini kita masukin kode kode pos ya terus itu udah terima aduh gagal hahaha tadaaa gue udah capek lah gue udah berkali-kali ya coba dan ternyata tapi tapi ini loh lu gak bisa top up tapi jadi permanen gitu serius permanen ini gua ada dua google jepang nih kalo mau nih ini kalo mau nih gua kasih giveaway nih tapi top up nya itu gak bisa ini dia gak mau top up karena ketahuan gua di bukan di ini bukan di jepang gitu mungkin kata nomor tepon gua kali ya kalo dulu bisa ya dulu bisa cara ngakalan kalian nya begitu oke oke sekarang kita balik lagi ke handphone dan kita cek playstore dan kita ke apa namanya apa sih sebutnya ini lupa kan gara-gara stress gua tadi setelan umum akun negara kita liat jadi negara jepang ininya jadi negara jepang kan tadi kan negara itu yang gak ada kan nah jadi nah jadi bagaimana cara top up kalo gift card nya gak bisa ya so harusnya kalo ini sih gua belum coba ya belum coba ya tapi harusnya ya kalo udah punya akun jepang harusnya udah bisa top up pake kartu debit kredit atau enggak mungkin ke indomaret langsung bisa gitu tapi gua belum coba ya gua belum coba ya tapi di apa namanya di akun muncul sih ini ya coba ya kita buka ya ini memang contoh aja ya ini contoh aja nih ya ini contoh aja nih ya eh sore kenapa aku disini kita beli diamond nih ya kan contoh nih dan ya akun jepang lu itu muncul toh liat akun jepang lu muncul dan lu bisa beli ngeliat sama kotak kredit atau bayar di toko sualayan tuh bayar di toko sualayan ini tersedia di family mart cuman dininya di family mart sih gak gak gua bingung kenapa gelap sih disini ya kenapa disini gelap ya gua gua disini bisa ngeliat nih oke di webkern bisa nih tersedia gak ada family mart di daerah jakarta family mart ada jadi family mart ada jadi gua gak tau dan ya liat lu bisa gua belum coba pake kredit atau paypal sih tapi ya ini dia nih kan akun lu jepang lu bisa ini oh itu facebook facebook gua tenang aja so ya soal top up nya bisa apa engga gua kurang ngerti ya karena gua belum coba dulu bisa dulu bisa pake gift card bisa tapi sekarang pake gift card udah gak bisa ya aduh itu si temen gue coba discord so ya kalo misal ini sih kalo lu mau tolongin gua coba ya bisa coba di apa namanya pake kartu kredit atau debit gitu mungkin atau gak paypal gitu tolongin gua kalo ini dan ya tenang aja seperti judulnya gua bakal giveaway akun jepang ya dan untuk 2 orang lah untuk 2 orang aja akun giveaway jepang untuk 2 orang dan cara menangin giveaway nya gimana lu tinggal komen aja gampang komen komen di video ini komen tentang karakter kesukaan lu ya misalkan karakter kesukaan gua adalah Junko gitu dan kenapa gua suka Junko karena gua backstory nya sedih apa namanya Junko ingin bahas tentang Chang'e karena suaminya Chang'e ngebunuh anaknya Junko dan lain pokoknya secara mendetail tapi secara canon ya jangan bilang gua suka Junko karena Junko itu wangi dan lain gitu jangan aja kayak gitu itu gak bakalan gua maksudnya gak kemungkinan bagus gitu tapi kalo untuk bercandaan gak apa-apa sih tapi tetep masukin canonnya dan detailnya kenapa lu suka dengan Junko oh satu lagi nih saran lagi kalo bisa jangan sanai komennya misalkan ada komen saya suka sanai kalo misalkan sanai otomatis kalah gak bakalan gua pilih untuk pemenang giveaway nya jadi itu aja mungkin giveaway nya untuk 2 akun Jepang ya permanen nih akun Google Jepang oke kayak gitu sampai sini aja kalo bisa like subscribe dan sampai jumpa lagi dengan gua lagi di video selanjutnya oh iya satu lagi kalo misalkan kalian gak menang ya kalian gak menang aku maksudnya gak menang giveaway dan gak ada pengen akun Jepang juga ya mungkin nanti gua bikin buka jasa kali ya buka jasa bikin akun Jepang karena gua kartu giveaway Jepang itu masih ada gitu masih ada kan daripada saya kan mungkin gua pakai buat bikin jasa kali mungkin satu akun goceng kali atau 10 ribu i don't know tapi ya nanti kontak gua aja kali ya di di discord kali ya ya discord ya discord aja nanti gua kasih tau discordnya di komentar oke goodbye